Sejak pemerintah melarang minyak CPO ekspor ke luar negeri, harga buah sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih di bawah Rp2.000 per kilonya di tingkat pabrik. Terkait hal tersebut, diperkirakan harga sawit di tingkat petani berada di bawah harga pabrik. Tercatat sejak larang ekspor CPO ke luar negeri, harga TBS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan. Dan kenaikan, namun kenaikan harga masih belum normal seperti harga sejak larang ekspor minyak CPO pada awal bulan April kemarin. Sebelumnya, pada awal April, harga tandan buah segar atau TBS sawit mencapai Rp3.375 per kilonya. Namun, pada 27 April, harga TBS turun menjadi Rp1.575 per kilonya. Dan per 12 Mei, harga sawit mengalami sedikit kenaikan, yakni mencapai Rp1.900 per kilonya. Direktur PT SGA M, Yudiarto, mengatakan saat ini harga sawit masih di bawah angka Rp2.000 per kilonya untuk penjualan di pabrik, yang mana ke depannya diprediksi harga TBS di pabrik bisa mengalami penurunan tergantung pada ekspor minyak CPO. Per 8 Mei, harga sawit di sini Rp1.900 berlaku sampai dengan hari ini, dari tanggal 8 Mei. Harga yang paling rendah terjadi di bulan April tanggal 27, harga sawit Rp1.575. Untuk ke depan di prediksi harga TBS kita itu menolam kenaikan atau penurunan pada ekspor minyak CPO? Bisa kemungkinannya bisa turun terus, bisa juga kemungkinan naik apabila ekspor dibolehkan otomatis kan minyak dunia akan tinggi.